Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Dari program Sanimas reguler ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 daya masyarakat ataupun pemeliharaannya tadi juga melibatkan masyarakat itu sendiri ya Bu ya. Kalau untuk komposisinya bagaimana ya Bu? Jadi program ini tidak hanya bapak-bapak atau laki-laki saja yang terlibat dalam program ini, tapi kita juga melibatkan perempuan. Melibatkan perempuan, misalnya nih, bapak-bapaknya ini membangun sepal dt, perpipaan, dan penempatan bak-bak. Selanjutnya ibu-ibu ini kita libatkan juga dalam pembuatan penyaringan biofilter yang ada di dalam sepal dt seperti itu. Oh jadi kesetaraan gender ya Bu ya? Tidak cuma bapak-bapak, tapi ibu-ibunya juga harus ikut andil. Jadi menarik Bu, ibu-ibunya mendapat tugas untuk membuat biofilter. Benar. Biofilter itu seperti apa Bu? Biofilter itu penyaring yang kita tepatkan di dalam sepal dt. Bahan bakunya itu sendiri, Mbak Galu ya, memanfaatkan yang namanya botol plastik bekas. Jadi botol plastik bekas yang ada di sekitar kita biasanya kita buang-buang begitu saja, tapi di program Sanimas reguler ini bisa kita memanfaatkan untuk pembuatan biofilter. Dalam pembuatan biofilter itu sendiri, Mbak Galu, ibu-ibunya itu juga mendapatkan penghasilan. Dengan membuat biofilter, mereka mendapatkan penghasilan nanti sesuai apa yang dianggarkan oleh teman-teman TFL di lapangan. Jadi Mbak Galu, botol-botol plastik bekas yang kita dapatkan itu hasil dari ibu-ibu itu sendiri biasanya nyari sampah di rumahnya, bisa dimapan untuk pembuatan biofilter. Jadi dalam pembuatan biofilter itu sendiri, itu melibatkan dari teman-teman TFL pemberdayaan. Jadi mereka mengedukasi. Gini loh Bu, caranya bikinnya, kayak gitu. Terus bagaimana cara memotongnya, bagaimana cara merakitnya, sehingga menjadi sebuah biofilter yang bisa kita pasang ke dalam sepal DT itu sendiri. Oh menarik ya Bu, jadi bukan hanya limbah cair, tapi sampah-sampah yang limbah padatnya juga bisa dimanfaatkan. Iya. Seperti itu. Oke Mbak Galu, mari kita sambil jalan-jalan lihat bangunannya ya. Boleh Bu, mari. Ya Mbak Galu, ini salah satu pembangunan sanimas reguler di tahun 2020. ayo mungkin Mbak Galu juga enggak pernah kepikiran ya yang namanya sepal DT atau sistem pengolahan air limbah itu hanya begitu saja ya Mbak ya. Jadi kita memanfaatkan di atasnya itu seperti ini Mbak. Oh jadi di bawah ini ada sepal DT ya? Iya benar sekali. Di bawah ini sepal DT. Kalau kita, kita enggak nyangka ya. Di bawah ini adalah penampungan air limbah. Jadi ini hasil bangunan pendukungnya ini sesuai dengan kesepakatan. pemanfaatannya ini ya? Iya pemanfaatannya. Misalnya kayak SM-nya atau berdasarkan hasil rembu dengan warga pengennya apa nih? Pengen dibikin posyandu atau posyandu lansia atau untuk gedung balai pertemuan atau untuk ibu-ibu PKK ngumpul-ngumpul di atas ini seperti itu. Kalau ini dimanfaatkan untuk apa nih Bu? Kalau ini sendiri untuk posyandu lansia. Oh posyandu lansia. Bang Galu bisa lihat kan kenapa dalam perencanaan kita benar-benar memikirkan ini posyandu lansia? Ayo lihat dari mana item mananya nih. Dari mana ya Bu? Mungkin dari jalan maksudnya ya? Benar sekali. Jadi kita sangat memikirkan misalnya lansia kalau kita bikin tangga tuh kan enggak mungkin mereka langsung naik naik-naik tangga kan sulit ya. Jadi kita bikin semacam ram itu hanya miring dan ada pegangannya juga. jadi lansia bisa naik dengan nyaman seperti itu. Kalau yang lubang-lubang ini apa ya Bu? Ya lubang-lubang ini prosesnya Mbak. Mulai dari inlet terus ada Mbak Settler ini juga ada Mbak AF di dalam Mbak AF ini tersendiri yang terdapat rumah bakteri tadi yang biofilter tadi hasil ibu-ibu yang dibuat tadi masuk kita masukkan ke dalam Mbak AF ini seperti itu. Oh jadi ini unit-unit pengolahannya ya Bu ya lingkaran-lingkaran ini. Mbak Galuh coba kita lihat ada poin apa lagi disini yang menarik. Iya ini apa nih Bu kalau di dalam sini ya? Kalau ini gudang kalau gudang untuk naruh barang aja. Ayo yang lainnya coba coba perhatiin. Kalau saya sih Bu sebagai milenial ini bagus buat foto nih Bu. Iya benar sekali. Ini instagramable? Iya benar. Jadi bukan hanya untuk ibu-ibu PKK yang hanya duduk-duduk disini mereka juga kadang bisa sambil selfie loh. Menarik sekali ya Bu ya. Ini ada ada sungai-sungainya bagus sekali. Ini yang menggambar dan melukisnya warga sendiri? Iya benar. Jadi kita dalam program ini mulai dari pembangunan hingga untuk melukisnya ini kita survei. Ada gak warga yang bisa benar-benar punya jiwa seni untuk melukis? Itu kita libatkan untuk diterapkan disini. Wah kreatif sekali sebenarnya masyarakat kita ya Bu ya berarti. Nah ini Bu kelihatannya di depan kawasannya juga lumayan bagus ya Bu ya. Boleh kita sambil jalan-jalan Bu? Ayo kita keliling. Lihat kasih. Ya inilah lingkungan sekitar Mbak Galuh. Jadi kita juga program Sani Mas Reguler ini itu untuk selain menyelamatkan air tanah untuk supaya masyarakat sekitar bisa hidup sehat. intinya tidak BABS sembarangan lagi dan kehidupan mereka lebih layak seperti itu. Terhindar dari yang namanya bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu biasanya bersumber dari air bersih kita itu sendiri. Seperti itu. Baik-baik. Jadi menghindari tercemarnya sumber air baku itu tadi ya Bu ya? Seperti itu. Yuk Mbak Coba lihat nih. Bagus sekali nih. Jadi kita tidak mencemari sungai yang ada di sebelah Sepal DT ini Bu ya? Iya. Jadi sebelumnya masyarakat itu bisa langsung membuang ke sungai Bu? Iya. Jadi mereka rata-rata nggak mau bikin septic tank dan langsung pipa-pipa limbah dari rumah tangga itu langsung buang ke drainase atau sungai seperti ini. Dari drainase langsung arah ke sungai di sini kan Bu ya? Berarti sayang sekali sungainya nanti tercemar oleh limbah-limah itu. Nah selain di Opas ini Bu program Sanimas yang dilaksanakan tahun ini dimana aja ya? Jadi Mbak Galuh untuk Provinsi Bangka Belitung di tahun 2021 ini sendiri mendapatkan Alhamdulillah 5 titik lokasi. 3 titik di Kota Pangkal Pinang 1 titik di Kabupaten Bangka dan 1 titik lagi di Kabupaten Belitung. Nah jadi Bu Raviza kan udah beberapa tahun nih berkecimpung di dunia Sanimas sudah pasti merasakan pahit manisnya pelaksanaan program ini bagaimana menghadapi masyarakat dan juga fasilitator yang menjadi bawahan ibu bagaimana proses manajer yang ada di sana. Nah tolong bisa tolong disampaikan Bu kesan-pesan terhadap program ini bagaimana? Jadi kalau selama saya menjadi fasilitator Provinsi suka dukanya Mbak Galuh gini kalau program Sanimas Sanimas ini mungkin pertama kesulitannya kita mencari tanah hibah Saya tuh punya harapan Mbak Galuh jadi program Sanimas yang telah kita bangun semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitar bangunan pendukung dapat digunakan dengan baik dijaga dan dirawat Wah menarik sekali ya Bu jadi pelaksanaan program Sanimas ini saya sebagai orang yang belum pernah tahu mengenai program sanitasi ini sangat tertarik jadi ini penanganan yang dibutuhkan oleh masyarakat menurut saya jadi bangunan-bangunan sepal DT ini alangkah baiknya bila nanti tetap bisa dimanfaatkan dan dijaga oleh masyarakat itu sendiri benar ya Bu ya? Benar apalagi ya fasilitas yang diatasnya itu kan berbeda-beda ya setiap lokasi gitu jadi itu malah sangat bermanfaat lagi jadi gak cuma sepal DT tapi bangunan atasnya juga masih bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lain itu nilai plus menurut saya dari pekerjaan ini ya ya benar nah sahabat PPR itu tadi pembahasan kita mengenai Sanimas semoga sahabat PPR yang ada dimana saja bisa bertambah wawasannya ya ibu ya mengenai Sanimas apa itu Sanimas apa saja yang dibangun dan manfaatnya yang begitu besar oleh masyarakat sahabat PPR semoga semuanya sehat selalu dan saya selalu mengingatkan jangan lupa menerapkan 5M memakai masker mencuci tangan menjaga jarak menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas sampai disini podcast episode ke-6 kali ini sampai jumpa di episode berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax